untuk datang ke sini. Dan juga sudah hadir bersama kita para atlet tentu saja di sebelah kiri kami. Yang pertama adalah Isan Mualana Mostofa dari PB Carum, selamat siang Isan. Dan juga ada Muhammad Rian Adianto, selamat siang. Ada Pajar Alfian, partnernya, tapi nanti akan berbeda klub mereka. Dan juga ada Rian Adung, sahabat luar, selamat siang. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, sebelum mendengarkan kata sabutan, saya ingin memberikan beberapa informasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah kejuaraan ini akan dimulai tanggal 18 atau besok sampai dengan 22 Desember 2018. Dan akan ada dua divisi yang dipertandingkan, yaitu divisi 1 dan divisi 2. Divisi 1 akan dimainkan di Brintama Arena, Mahakta Square Kelapa Gading, sedangkan divisi 2 akan dimainkan di Kelargang Remaja Tanjung Priok. Lalu untuk kelompoknya, akan ada dua kelompok yang dipertandingkan, yaitu kelompok dewasa. Di tahun 2018 ini, yang akan dipertandingkan adalah beribu campuran. Jadi setiap tahun genap, yang akan dipertandingkan adalah beribu campuran. Dan di setiap tahun ganjil, yang akan dipertandingkan adalah perorangan. untuk dewasa. Sedangkan untuk kelompok taruna, mereka akan bertanding perorangan terus setiap tahunnya. Dan pertandingan untuk di Brintama Arena, akan berlangsung setiap hari mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Rekan-rekan media ini akan dimulai setiap hari dari mulai barang Indonesia sampai di final akan dimulai di jam yang sama, yaitu jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Kami juga sudah memberikan buku program yang bisa dilihat di situ, ada rundown, ada drawing, dan juga beberapa informasi, nama-nama pemain yang ikut di ticket.com penjualan ke DSI 2018 ini. Lalu untuk tiket, pembelian tiket, atau tiket akan dijual khusus untuk di Brintama Arena. Sedangkan untuk di gelanggang remaja, itu gratis. Jadi bagi para penonton, mungkin kekadang media bisa menginformasikan, bahwa yang akan diadakan penjualan tiket, adalah di Brintama Arena sejak hari pertama, atau sejak besok. Tiket tidak dijual online, tetapi tiket akan dijual langsung. Mereka bisa datang ke tiket box dan langsung membeli tiket tersebut. Kira-kira itu saja yang bisa kami sampaikan di awal, dan bagi rekan-rekan media yang ingin meliput di Brintama Arena, diharuskan memakai ID card. Oleh karena itu, bagi yang belum mempunyai ID card, mohon untuk bisa mendaftarkan atau mengambil formulir di depan meja PNK. Baik, pekan-pekan media sekarang kita akan mendengarkan kita akan mendengarkan kata